Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat bolu jadul Spesial 8 telur Ini jumbo banget Gede banget dan pasti hasilnya juga lembut Setelah dihias Menggunakan keju seperti ini Penampilannya jadi cantik banget Dan ini kalau teman-teman ada acara hajatan Mau buat acara lamaran Ataupun apapun ini cocok banget ya Cantik banget tinggal kalian kemas Menggunakan mica ataupun kotak kue Besar seperti ini Sangat cantik sekali dan hasilnya juga pas banget Penasaran gimana cara buatnya Tonton terus videonya hingga selesai Jangan lupa subscribe Like, comment channel youtube Umi Zadan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama kita siapkan loyang panggangannya Saya pakai loyang backing pan ukuran Diameter 28 cm Kemudian olesi menggunakan karlo Jadi karlo itu dibuat dari 1 sendok makan minyak goreng Dicampur dengan 1 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok makan mentega Diaduk-aduk kemudian dioleskan ke permukaan loyang Karena dengan cara seperti ini Ini akan membuat kue tidak lengket di loyang sama sekali Tapi kalau menggunakan mentega Ditaburi dengan tepung terigu juga boleh ya Sesuai selera Selanjutnya siapkan wadah Masukkan 8 butir telur ukuran sedang Telurnya harus suhu ruang Tidak boleh telur dingin dari kulkas Tambahkan dengan 250 gram gula pasir 1 sendok makan SP Untuk SP-nya saya pakai SP curah Yang saya beli di toko bahan kue Satu bungkus besar itu harganya cuma 5.000 rupiah Kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Hingga kental, putih, dan berjejak Dua rasa yang nge-mixer ini sekitar 15-20 menit Hingga benar-benar kental, putih, berjejak, dan tidak berpori ya Tapi tergantung dengan kekuatan mixer masing-masing Setelah dimixer selama 20 menit Hasilnya akan lembut dan kaku seperti ini Kental, putih, dan berjejak Kalau ditarik mixernya Jejaknya itu tidak gampang tenggelam Jika sudah, matikan mixernya Jika diaduk menggunakan spatula Ini sangat lembut Kental, dan juga tidak gampang hilang jejaknya seperti ini Lalu tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein sedang Saya pakai segitiga biru Satu bungkus susu bubuk instan Atau kemasan 27 gram Kemudian diaduk dengan metode teknik aduk balik atau aduk lipat Diaduk dari bawah ke atas hingga tercampur rata secara perlahan Kemudian tambahkan dengan 200 gram blue band cake and cookie Yang sudah dicairkan Lalu aduk rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat Diaduk dari bawah ke atas hingga tercampur rata secara perlahan Adonan akan saya ambil Seperempat bagian Kemudian saya tambahkan dengan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh Lalu aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas hingga tercampur rata secara perlahan Lalu masukkan adonan ke dalam loyang baking pan Ini saya masukkan secara bertahap Yang lapisan pertama saya beri dengan yang adonan warna putih ya Disini teman-teman kalau menggunakan loyang biasa Kemudian nanti di oven juga boleh sama saja Bahannya sama hanya caranya yang berbeda saja ya Kalau yang gak punya baking pan Punyanya oven bisa dipakai ovennya Tapi kalau yang punya baking pan ini bisa banget Cara bikin bolu jadul menggunakan baking pan dengan 8 telur Selanjutnya saya beri yang warna coklat Saya tuang selang-seling seperti ini Lakukan terus menerus sampai adonan putih dan adonan coklatnya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian atasnya akan saya beri motif menggunakan tusuk sate seperti ini Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali Agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar Sehingga nanti bolunya gak bolong-bolong Lalu tutup menggunakan tutup baking pan Kemudian ini siap dipanggang Untuk alas tatakan baking pan ini sudah saya panaskan selama 15 menit menggunakan api kecil Kemudian kita taruh baking pan yang sudah berisi adonan di atasnya Dan ini kita panggang selama kurang lebih 1 jam ya Kalau di oven kurang lebih selama 40-50 menit Bagian tutup baking pannya ini jangan ditutup rapat agar permukaannya bisa mengering Api yang saya gunakan kecil seperti ini Jadi bagian tutup dari baking pannya agak dilonggarkan lubangnya seperti ini ya Separuh aja, jangan semuanya Setelah kira-kira 1 jam Buka tutup baking pannya Cantik sekali warnanya bisa kecoklatan merata Sehingga permukaannya itu gak basah Tetap kering Jadi lebih awet tahan lama Gak mudah berjamur ya Dites tusuk Kalau gak ada adonan yang menempel Berarti udah mateng Siap diangkat Kemudian dalam keadaan masih panas Sebaiknya langsung dikeluarkan dari loyang baking pan Bolunya ini jadinya gede banget Jumbo, mantep banget Kalau mau dijual ini bisa banget Atau kalau mau buat acara hajatan Buat hantaran pengantin Ini juga cocok banget Kalau sudah dingin Bisa dihias menggunakan meses Ataupun keju seperti ini Sesuai selera Ataupun coklat batangan yang diserut juga boleh Ini karena untuk hantaran pengantin Jadi saya hias menggunakan keju parut Bagian dasarnya dikasih buttercream dulu Lalu dikemas menggunakan kotak kue seperti ini Ini kotak kuenya ukuran 26 cm Kemudian ditutup rapat Menggunakan penutup kuenya Nah cantik banget kan Buat hantaran pengantin ini pas banget Ukurannya besar jadi berasa istimewa banget ya Nah gampang kan cara buatnya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Miza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton